Angelina Sondak, kita tahu beliau sudah mualaf ya dan ternyata perjalanan seorang Angelina Sondak sewaktu menerima vonis dari pengadilan dan harus berdiam di penjara begitu lama ternyata merubah karakternya menjadi lebih apa ya, humanism sepertinya dan juga spiritualnya semakin tinggi karena beberapa kali sering diajak untuk sharing tentang pengalaman hidup, ilmu keagama dan lain sebagainya sehingga banyak yang mencap apakah ini tanda-tanya seorang Angelina Sondak akan menjadi seorang ustazah nah itu dia karena memang ini berawal dari sharing ilmu keagamaan itu ya apa yang dia sudah jalani dalam hidup ini karena banyak sekali pastinya pergolakan di sana dan akhirnya ini juga menjadi perubahan yang bisa dibilang sangat positif begitu ya untuk hidup dari Angelina Sondak, maka dari itu penasaran seperti apa perjalanan spiritualnya langsung kita saksikan sebenarnya sih aku unggan ya disebut dengan ustazah atau karena gak pengen ngebatasi lingkup sharingannya aku nah kebetulan kan teman-teman belajarnya aku tuh ada yang juga non muslim jadi sharingannya tuh lebih kepada bagaimana kita membawa kebaikan buat lingkungan atau buat keluarga ustazah itu kan perlu untuk mempelajari 13 cabang ilmu fikri, belum lagi harus tafsir nah sementara kan yang saya lakukan adalah sharing, saling berbagi, saling belajar, saling nguatin yang penting sih di poin ketiganya ya saling nguatin jadi sebenarnya ini sharing dulu sama, jadi namanya tuh teman belajar nah dan ini tuh gak hanya muslim saja jadi pokoknya lintas agama dan lebih kepada yuk kita perbaiki diri kita sendiri yuk supaya kita bisa move on jadi slogannya tuh move in dulu baru move on gitu karena kan orang ya udah move on, move on tapi kita kan gak bisa move on kalau kita gak move in dulu gak cari tahu diri kita ini lagi kenapa, diri kita ini lagi mengapa dan diri kita ini sebenarnya dia ada di titik mana nah setelah itu jadi berkembang ke banyak teman-teman yang khusus muslim karena mereka pengen dapat ayat-ayat Al-Quran yang relate dengan itu sebenarnya kan apalagi sekarang I just want to be myself gitu gak artinya ya begini-begini aja sih sebenarnya ya kalau misalkan mau dibilang menyesuaikan pasti saya menyesuaikan busana dengan tempatnya nah kalau misalkan di masjid saya menghormati masjidnya, saya menghormati jamaahnya begitu dan biasanya menggunakan baju-baju yang muslimah gitu ya tapi kalau dalam scope yang kecil dimana ini teman-teman yang hikers gitu yang ada yang kelompok pendaki gunung mereka tuh maunya lebih fun, lebih ikro alam gitu dan kadang-kadang kita tuh melakukan ikro alamnya misalkan kita ke daerah pegunungan gitu kan gak mungkin aku pakai baju yang gamis ya karena nanti aku hanya keserimpet sendiri pertama non-judgmental artinya gak mau ini dosa, ini larangan, ini gak boleh, kamu harus begitu kamu tuh dosa itu, ini neraka, gak kayak begitu lebih kepada yuk kita memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita tuh untuk pertama menjadi orang yang tidak menghakimi orang lain mungkin udah kita koreksi diri kita sendiri aja gitu terus kedua, ini latihan-latihan yang biasa dilakukan ya adalah kedua tuh selalu bersyukur gak mau hmm kok kurang ya, oh kok ngebandingin ya, oh kok dia begitu ya nah kemudian ketiga tuh, hmm itu menghilangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati